Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku? Muggo-muggo, tambah sehat, tambah berkah umuri, berkah rezeki ini insyaallah Siang ini kita akan ngobrol Pasca Pasca, aku ceramah di kemarin di rumah rakyat Yang ada Pak Prabowo sama Pak Sandiaga Uno Luar biasa, banyak kejadian lucu Pasca itu Ya kita anggap lucu aja lah ya Lucu walaupun yang geli, yang gemesin gitu kan Aku mau cerita dikit saudaraku ya Dulu sebelum Pak Prabowo resmi ya Sebelum daftar di KPU ya menjadi calon presiden Itu bahkan setelah daftar ya Itu tiap hari aku dikirimi WA sama Cebong-cebong kalau saya katakan ya Dan ada satu orang itu lucu ya Itu foto profil WA-nya itu pakai foto profilnya Ki Haji Agil Sirot Foto profil WA-nya itu Itu pendukung berat Jokowi Pendukung berat Jokowi dan pengagum berat Agil Sirot Ini nah dihin, nah dihin lahir batin lah ya Taklit buta sama Agil Sirot Asobiah bahkan mungkin Sopo jari Agil Sirot Wes kalau Ki Haji Agil Sirot Ngomong salah bener apa jari ini Kan memang kultur seperti itu masih berlaku untuk beberapa orang NO ya Masih berlaku Aku dikirimi WA yang intinya Aku kejelekannya Prabowo terus Kejelekannya Prabowo terus Lucu ya Dua hari sekali rutin Kirim foto, kirim meme, kirim berita, link, detik.com, kardus, pelanggar ham, pembunuh, duda, macem-macem Dan memuja-muja Jokowi Dan memuja-muja Agil Sirot Ini dari pekan baru itu Ambruk sakit sampai sekarang Belum ya gak mendingan lah Bismillah Alhamdulillah Nah Begitu Pak Prabowo main Ke kantor NO Guyon sama Ki Haji Agil Sirot Dikasih kartu NO Lah apalah, lah apalah Nah tiba-tiba orang yang tak ceritakan tadi itu Tahu-tahu hilang Aku di blokir Kita lihat fotonya sudah gak ada Apa yang mau saya sampaikan ya Aku tarik kesimpulan gini saudaraku Sebentar ya Aku tak Cari bahasa yang Agak sejuk ya Agak sejuk ya Kan kemarin waktu aku ceramah Di depannya Pak Prabowo itu kan Banyak yang Telepon WA, email Intinya gini Intinya gini Kenapa kamu menjelek-jelekkan NO Di depannya Pak Prabowo Menjelek-jelekkan Akil Siki Haji Akil Sirot Di depan Pak Prabowo Padahal Pak Prabowo Udah main-main kesana Nah ini yang ingin Ini yang ingin aku luruskan Saudaraku ya Minimal Walaupun gak diluruskan Juga gak apa-apa sebenarnya sih Minimal Minimal Kita obrolkan bisa menjadi Semacam perbendaharaan Informasi lah minimal ya Jadi manusia itu Punya garis takdirnya sendiri-sendiri Manusia itu punya nilai postur sendiri-sendiri Manusia itu punya Sudut pandang Punya makom Dan punya ritme Sunatullahnya sendiri-sendiri Ya Pak Prabowo ke kantor NO Misalkan Pak Prabowo ke kantor NO Kalau menurut Kacamataku Gak perlu Itu namanya Makomku Ini namanya Ideologiku Ya ini namanya Sunatullahku Standarku begitu Kalau menurut saya Pak Prabowo itu Gak butuh kartu NO Ya Dan Pak Menurutku Pak Prabowo Gak perlu ke kantor NO Gak perlu minta bantuan ke Apa istilah Bukan bantuan ya Apa ya Ya intinya gak perlu Datang-datang ke Nemui Ki Haji Agil Sirot Itu menurutku Sudut pandangku Bisa salah Bisa benar Karena di mataku Ki Haji Agil Sirot ini sendiri Sangat diragukan Kredibilitasnya di bidang Macem-macem Keletak Lebarno kemana-mana Itu pelin-pelan Ya Dan Ki Haji Agil Sirot ini Pendukung berat Jokowi Dan Ki Haji Agil Sirot ini Tipe manusia yang Cari aman Hanya bermodalkan Apa bahasa ini Cari aman dengan memutar balik Sicit-sicit-sicit Memutar balik lidah Berubah sudah Berubah sudah Makna Tapsir Filamal Filamadi Filmudoreknya Bedo Nah menurutku Tapi Dari sisinya Pak Prabowo Pak Prabowo Pak Prabowo Tidak salah Tidak salah ke sana Pak Prabowo bisa benar Bisa salah ke sana Tapi Anggaplah benar Pak Prabowo benar Aku juga benar Menurut diriku Gitu Masya Allah Jadi Ya intinya Begitulah ya Intinya ya NO itu Tidak berpolitik Praktis Mana mungkin Bisa tidak berpolitik Praktis Mahfud MD Itu bukan Kader NO Ya kan Ternyata Dibantah Dengan cara Gambelan Begitu Dengan Pak Mahfud MD Itulah Satu gambar Satu contoh Kecil lah Bahwa Menurut saya Itu pelin-pelan Tapi Menurut G.H. Agil Sirot Dan penyikut-pengikutnya Yang tak lebut Itu Itu biasa Di orang NO Itu biasa Ngomong G.H. Agil Sirius NO itu Gitu ya Kurang lebihnya Gitu loh Saudaraku Bahkan Coba tak putarkan Video ya Tak putarkan video ya Coba Selamat menonton Insya Allah B.O.D. Kedua Kepemintaan saya Pada Sampai ini Saya ingin Menyampaikan Sebuah Keputusan Yang penting Setelah Melalui Perenungan Yang mendalam Dan dengan Mempertimbangkan Masukan-masukan Dan saran-saran Dari berbagai Elma masyarakat Seperti Yang Saya sebutkan Pada bagian awal Tadi Maka Saya Saya memutuskan Dan telah Mendapatkan Persetujuan Dari partai-partai Koalisi Yaitu Koalisi Indonesia Kerja Bahwa Yang akan Mendampingi Saya Sebagai Salon Wakil Presiden Periode 2019 2024 Adalah Profesor Doktor Alhamdulillah Allahu Akbar Alhamdulillah 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 Amin, amin, amin. Yang diungkapkan Said Akil usai meresmikan Madrasah Kadar Nahdlatul Ulama dan Laboratorium Gizi Universitas Nahdlatul Ulama NTB di Mataram pada 22 Juli. Walaupun begitu, dia menegaskan bahwa NU bukanlah dalam kapasitas untuk mendukung calon tertentu, mengingat organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia bukanlah partai politik. Kriteria apa yang dilihat dari Pak TGP? Cakap, punya kapasitas, kapasitas, keadilan, berani. Nah, bagaimana? Ketika detik-detik Pak Jokowi mengumumkan cawapresnya, dan ternyata Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang disebut, apa yang terjadi di kantor beliau, di kantornya Kiai Haji Akil itu? Wah, Allah, 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 Allah. Langsung dibeg-beg do'a ya. Karena memang main politik praktis, jangan ngomong tidak berpolitik. Ya, tidak kemana-mana, ada di mana-mananya, cari bahasa aman. Nah mungkin Ya mungkin karena Begitu terjadi Deal Kok ternyata tambah terjun bebas Survei-survei dimana-mana Maksudnya deal itu loh tadi loh Pak Jokowi sama KM Aruf tadi loh Begitu diumumkan Langsung terjun bebas Semuanya Tambah nyungsep Jangankan Yang 2019 ganti presiden Yang cebong sendiri Bikin survei nyungsep Ini kalau dijelaskan terlalu panjangnya Tapi intinya begitu Mungkin karena dilihat mata angin politik ini Kok semakin tidak menguntungkan Baru ke Pak Prabowo Muji-muji Pak Prabowo Bawa-bawa nama Kustur Ya Itu Itu pelim-pelan Itu pelim-pelan Masya Allah Kita diskusikan tadi dengan santai Dengan setelah sudah bercanda Tidak tegang Tidak Yang menunjukkan Resulnya kita sangat cair Insya Allah Lagi disiapkan Kartu anggota NU Untuk Pak Prabowo Kalau Pak Syed Akhil sudah Kalau Pak Syed Akhil sudah Kalau Pandai Kholo sudah Dilansir dari CNN Indonesia.com Ketua Umum Pengurus Besar Nah Datul Ulama atau PBNU Said Akhil Sirot Menyatakan pihaknya akan mendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 Menurutnya dukungan itu dilakukan Lantaran Ma'ruf merupakan Rais Aam PBNU Karena yang maju Rais Aam ya harus menang Ujar Said Akhil di kantor PBNU Jakarta Pada selasa 14 Agustus 2018 Said menilai langkah PBNU mendukung Joko Widodo Ma'ruf Bukan bagian dari politik Akan tetapi PBNU sebagai sebuah organisasi non-parpol Memiliki beban politik Salah satu beban politik PBNU kata dia Yaitu menyukseskan Ma'ruf yang berlatar belakang NU Sebagai cawapres di Pilpres 2019 Oke jadi gini ya Nanti kita putarkan video lagi Sebagai penutup Supaya sekedar mencerdaskan saja Ada salah satu video dari pengamat politik Di Metro Tapi tentu sudah saya potong ya Kita ambil intinya saja Dan saya cocok sekali dengan pengamat politik ini Bahwa seperti itu Nah jadi Pak Prabowo Semoga orang-orang disebutarnya Pak Prabowo ini Ring 1 dan ring 2 ini Punya Resolusi cara pandang yang luas Dan punya Resolusi Daya serap Daya rekam Yang tajam Yang peka Ya Sehingga bisa melihat Sehingga bisa memilih Dan memutuskan Mana-mana yang boleh didatangi Mana-mana yang tidak perlu didatangi Siapa-siapa yang boleh disilaturohimi Dan siapa-siapa yang tidak perlu disilaturohimi Mudah-mudahan seperti itu Ya Jadi ada orang yang mengelilingi Pak Prabowo Yang harus punya kepekaan itu Kepekaan bukan hanya kepekaan politik Tapi kepekaan sosial Kepekaan agama Terutama kepekaan rakyat bawah Gitu ya Masya Allah Sudah Mudah-mudahan video singkat ini Memberikan manfaat ya Insya Allah Dan Perlu Anda ketahui bahwa Sudah nggak bisa dilanjut lah Nanti emosi ya Nanti aja lah Saya relawan Gaib Ya yang seperti yang saya sebutkan Kalau nanti Kedepannya ini saya Aktif Ya menjadi relawan yang aktif Itu bukan karena Karena uangnya Pak Prabowo Bukan karena uangnya Sandiaga Soleh Din Uno Saya nggak makan uang di wilayah agama Saya nggak makan uang di wilayah politik Anti Anti Saya yang cari-cari uang di politik Politikus Aku pengusaha Aku pengusaha Aku jualan Aku dagang Ya Aku nggak akan minta-minta uang ke Pak Prabowo Apalagi ke Mas Sandiaga Uno Atau apapun Karena Tenagaku Fikiranku Waktuku Kalau untuk Kemaslahatan negara ini Untuk 2019 Ganti presiden Sudah aku infakan semuanya Insya Allah Sudah aku niatkan jihad Insya Allah Jawa Timur Kan PBNU itu secara resmi mendukung Pasangan Saifullah Yusuf Kemudian ternyata hasilnya yang unggul adalah Yang tidak diberikan endorsement secara resmi oleh Katakanlah pengurus PBNU Dalam hal ini adalah Bu Khofifah Nah di sisi yang lain Bu Khofifah memang juga orang NU Beliau adalah ketua muslimat NU Jadi Dari kejadian itu Timbul kesan bahwa Ya ternyata Fatwa atau arahan dari PBNU itu Tokoh-tokoh resminya itu Tidak diikuti oleh masyarakat di lapangan Masyarakat di lapangan punya Apa ya punya Preferensi masing-masing Punya preferensinya sendiri Begitu yang Tidak linear dengan pilihan Dengan latar belakangnya Sebagai warga NU Dan memang Kita bisa lihat contoh-contoh ini Di dalam banyak kasus yang lain Ya Kalau memang Pilihan masyarakat NU itu monolitik Maka Saya katakan Partai paling besar di Republik ini Pasti PKB Semenjak tahun 1999 Ketika pertama kali Pemilu Bebas diselenggarakan Tidak pernah yang namanya Suara PKB itu Mendekati Angka 35% Basis pemilihnya tadi Tahun 1999 PKB mendapatkan 12% 2004 10% 2009 bahkan turun dari 5% 2014 kembali ke angka 9% Jadi praktis sampai sejauh ini Hanya sekitar Sepertiga saja Nah Kenapa Dengan fakta demikian Mengapa para politisi ini Masih berlomba-lomba Untuk mengambil suara NU Untuk menjadi kader NU misalnya Untuk sebagian memang Ada dasarnya ya Karena tadi angkanya Angka potensial itu Angkanya besar sekali Sekitar 35% Tetapi angkanya kan ada dua jenis Angka potensial Dengan angka manifest Menurut saya Harusnya para politisi Harus lebih hati-hati Ketika melihat Figur NU Atau sosok NU ini Ya karena apa yang harus Banyak dilihat itu Adalah angka manifestnya Apalagi kalau kita lihat Berpolitiknya NU PBNU ini memang Kadang-kadang bagi sebagian kalangan Disebut Jurus kanan-kiri oke Begitu ya Termasuk kayak kemarin itu Ya Maruf Amin Sudah jadi wakil presidennya Pak Jokowi Tiba-tiba kemarin Memberikan kartu NU Kepada Prabowo Ya katakanlah Artinya mengakomodir Kedua belah pihak Iya Kalau memang sudah dukung Jokowi Ya Jokowi aja Nah gimana itu Kalau Prabowo Prabowo aja Gimana apa maksudnya Jalopako Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh